Mudah-mudahan dengan eksperimen ini bisa tercapai apa yang saya inginkan ya. Bisa tetap breeding ikan cupang dan ternak ikan cupang tanpa harus memberi pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Jelipirgo Betas salam dunia air basah-basah. Oke teman-teman pada kesempatan ini saya lagi eksperimen ya breeding ikan cupang di steropom ini dengan cara memasukkan suplai air langsung ya. Nah ini suplai airnya mudah-mudahan dengan eksperimen ini bisa tercapai apa yang saya inginkan ya. Seperti tidak perlu memberi pakan seperti kutu air dan yang lainnya ya cukup kita breeding aja di tempat seperti ini burayakan bisa besar gitu teman-teman. Nah disini saya udah menyatukan satu pasang ya ini breed silang teman-teman eksperimen juga ya eksperimen juga apatar dan betinanya itu nemo teman-teman. Saya pengen tahu jadinya itu seperti apa ya nah itu reaksi si betinanya udah bagus banget ya udah ngejar-ngejar si cowok dan si cowoknya juga udah lanjai lah pokoknya. Mantap ya oke itu dia betinanya teman-teman. Wih mantap ya udah gemuk banget. Jadi ini seperti kolam alami saya settingnya itu teman-teman. Seperti ini ya ini kolam tanah saya waktu dulu saya bikin dan saya pengen eksperimen lagi. Karena di kolam tanah Alhamdulillah saya sudah berhasil ya tidak memberi pakan murayakan gede juga gitu. Mantap ya pokoknya saya akan eksperimen terus dan terus sampai menemukan titik nyamannya saya untuk budidaya ikan cupang. Itu teman-teman itu ya pasang teman-teman lihat. Bagus banget kan reaksinya. Ini baru ya baru saya campurkan tadi teman-teman. Jadi belum bikin gelembung ya si pejantannya. Oke kita ke sebelah sana ke kobak saya yang satu ya. Kita lihat perkembangan burayak ikan cupang di kolam tanah ya. Yang mana itu udah agak besar-besar ya. Saya sengaja dibesarkan di kolam tanah. Pengen tau juga ya gimana sih perkembangan di kolam tanah tidak usah dikasih pakan. Kita langsung saja ke sebelah sana teman-teman. Oke teman-teman kembali lagi ya. Nah ini kita sudah ada di kolam tanah saya ya. Oh iya ikan cupangnya tuh udah besar-besar ya. Jadi saya bantu teman-teman kasih pakan pelet ya. Nah itu peletnya. Agar dia nanti terbiasa kalau udah diambil ke rumah ya. Udah diangkat ke rumah maksudnya. Agar terbiasa. Jadi saya nggak kasih lagi makan cacing ataupun yang lainnya ya. Cukup kasih pelet aja udah langsung bisa makan gitu. Ini rencananya saya akan besarkan disini sampai size M lah ya. Size M dan warnanya biar agak sedikit strong ya disini ya. Dan itu kan baru pada mutasi ya. Nah itu juga tuh. Pada mutasi. Nah ini dia kolam tanah saya ya. Dan saya pengen eksperimen lagi yang tadi ya. Pokoknya dukung terus eksperimen saya. Agar lebih maju lagi gitu teman-teman. Mungkin kalau ada saran dari teman-teman. Baiknya gimana gitu. Boleh langsung di komen aja ya di kolom komentar. Saya tunggu banget pokoknya ya. Jangan lupa selalu basah-basahan tentunya lah. Oke. Karena channel sajeli pirgobeta itu. Membahas semua yang berkaitan dengan air teman-teman. Tidak ikan cupang aja ya. Yang saya liput gitu. Nah gitu ya. Seperti saya cari ikan di sungai. Kunjungan juga ke toko-toko ikan hias. Dan yang lainnya. Cuman kalau untuk sekarang saya akan fokus dulu di ikan cupang ya. Akan fokus dulu di ikan cupang. Karena saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman yang saya alami ya. Yang saya rasakan saat ini. Karena di Purwakarta sendiri pakan itu pakan kutu air susahnya minta ampun. Jadi saya untuk saat ini masih bereksperimen. Bagaimana caranya untuk bisa tetap breeding ikan cupang dan ternak ikan cupang tanpa harus memberi pakan. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan cara saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan bisa dicoba juga ya langsung ya. Karena Alhamdulillah bisa teman-teman lihat. Ini 100% saya kasih pakan ya dari burayakan. Cuman untuk ukuran under baby seperti ini saya udah kasih pakan teman-teman. Untuk tujuannya. Untuk terbiasa nanti ya kalau kita angkat ke rumah. Udah terbiasa makan pelet ya. Gitu teman-teman. Oke. Karena ini sudah sore teman-teman. Ya. Ini lokasinya itu di sawah saya teman-teman. Sawah orang tua ya. Nah itu udah sore. Jadi saya sudahkan saja cukup sampai disini videonya. Mudah-mudahan video-video saya selalu bermanfaat. Dan memberikan informasi yang bisa membuat teman-teman geregat untuk piara ikan cupang. Oke. Jangan lupa selalu basah-basahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia air basah-basahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.